Pemkot Tanggerang bersama seluruh jajaran Forkopim dan Kota Tanggerang melakukan pemusnahan miras di area parkir pusat pemerintahan Kota Tanggerang, Kamis 25 Februari 2021. Sebanyak 3.140 botol miras hasil razia tahun 2020 dimusnahkan, yang tak lain sebagai upaya penegakan Perda Kota Tanggerang No. 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Hari ini menyambut ulang tahun Kota Tanggerang, teman-teman Satpo PP melaksanakan kegiatan pemusnahan miras. Kegiatan operasi yang dilakukan di lapangan selama tahun 2020 dengan dukungan dari Polres Metro Tanggerang Kota Termasuk Podin 0506. Dan ini ada kurang lebih 3.140 miras yang dimusnahkan dari hasil operasi. Jumlah miras hasil razia sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Dari 8.200 miras yang tercari, tahun ini menjadi 3.140 botol miras. Hal ini tak lepas dari komitmen dan sanksi tegas yang ditegakkan Pemko Tanggerang beserta jajaran Forkopimda dan penegakan aturan protokol kesehatan COVID-19, yaitu membatasi, bahkan menutup jam operasional sejumlah tempat hiburan di Kota Tanggerang. Diharapkan ke depannya masyarakat dapat lebih disiplin menegakkan peraturan daerah yang mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan pengusnahan ini masyarakat semakin disiplin dalam melaksanakan peraturan daerah karena di Kota Tanggerang kaitan keberadaan minuman keras sudah diatur dalam peraturan daerah. Jadi mari kita hindari dan tentunya kita berharap masyarakat semakin disiplin dalam melaksanakan kegiatan sosial masyarakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah, baik itu peraturan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.